Jadi kemarin itu kita mulai perjalanan dari Tangerang, Serpong menuju Jakarta Terus setelah jalan 2 jam itu, Lampuk hubungi Rambu, lewat hati Dibilang, Bang ini kok ada yang baju orange selalu videoin kita Aku bilang, fokus aja jalan Jalan sampai kita udah jam 11, jam 11 berapa itu, jam 11.10 Terus aku bilang, kita istirahat dulu makan siang, karena nanti ketika kita sudah masuk Sudirman, itu nggak ada lagi tuh, rumah makan murah Jadi kita makan siang dulu di Mayestik, rupanya sudah ada dari pihak polsek kebayoran lama Kebayoran baru ya, polsek kebayoran baru yang di kita Dan enak juga makan-makan siang di kaul polis itu enak Terus udah habis itu, Bang Abdon rapat sama si Lai Jakob Si Ringoto, Bang Abdon Nababan Terus kita lanjut langkah Lanjut langkah, ya pokoknya ketawa-ketawa seperti biasa, gembira-gembira-gembira Tiba-tiba di Jalan Sisi Ngamang Ngaraja, Jakarta Selatan Itu udah ada puluhan polisi Dengan mobilnya, dengan mobil tahanannya, ada mobil taktisnya Ada water cannon, Bang Water cannon, kayaknya nggak terlihat itu jelas Karena memang rame, tiba-tiba kok banyak sekali orang gitu Terus kita disuruh swab Disuruh swab Dan itu kita sebelas orang Tapi ada tambahan dari relawan Ojo Nusantara Yang mendampingin Justru, bukan-bukan orang-orang kata yang dampingin kita Terus Kita disuap, ambil KTP segala macam Ambil KTP kita Semuanya disuap Tiba-tiba pas giliran ke nomor 16 Hasil swabnya belum turun Mikrofonnya polisi harus bilang Togusimorangki reaktif Padahal yang nomor 13 pun belum keluar hasilnya Pokoknya nggak sampai hitungan 2 menit Setelah dicucuk Itu tiba-tiba Togusimorangki reaktif Terus disuruh kami naik ke mobil terakhir Mobil tahanan Ya lucu aja Jadi semuanya pokoknya polisi yang bawa itu Pakai APD Tapi kita disatukan semuanya 8 orang disatukan di mobil kerajaan ini Kalau apa yang reaktif kan harusnya dipisahkan Tidak digabung dengan yang lain Terus tiga yang lain itu kan ngurusin mobil Karena aku bilang mobil harus tetap dijaga Kita nggak mau nanti tiba-tiba Entah ada apa yang dimasukin ke dalam mobil kan Pokoknya seru lah Pake film-film action itu Terus kita dibawa Round-round Pake nyiung-nyung Jadi ternyata Tidak harus jalan Jadi kita tim sebelas Melibih Bupati Melibih Gubernur Mulai itu di Jakarta Kalau Bupati dari Tuba itu Gubernur Sumatera Utara itu ke Jakarta Mana ada pake nyiung-nyung kan Kita pake nyiung-nyung Di kawan puluhan kereta gitu kan Akhirnya sampai aku mual gitu Karena jik-jik terus gitu Mungkin temen-temen bisa lihat di live-nya kemarin Dibawa ke Wisma Atlet Di Wisma Atlet itu ditolak Dapat kabar malam baru ketahuan bahwa ya Mereka tidak mau terima Karena sepertinya itu rekayasa Yang ke Wisma Atlet itu yang positif Gak ada yang diduga Itu dibawa ke sana Itu baru dapat informasi kita Dari orang Wisma Atlet Yang ada di malam Jadi dibawa lagi Gak tau kemana Dibawa kemana Ditolak lagi gitu Akhirnya kami dibawa lagi Ke Rusun Pasar Rumput Gue sampai ngil Pokoknya heboh kali gitu Sampai semua jalan Semua kendaraan melihat kita Kayak bawa teroris lah Ya ya Kita disana sampai di Rusun Pasar Rumput Itu kita Dicuekin Jadi gak ada petugasnya apa Akhirnya diminta di KTP Terus aku disuruh Dimana yang tunggu si Morankir Aku naik Aku naik Di tes semuanya bagus Sampai aku bilang Aku mau tes PCR Oh disini gak ada Ya udah lah Bapak pergi aja semua WK aja kata dokter Terus lah Aku turun ke Bapak Rupanya Sepuluh orang yang lagi Dianggut ke Polres Katanya mau di BAP Gue telepon Mana kalian Di Polres ini kami di BAP Kata Loh ya udah Aku duduk di pos Begitu Aku duduk di pos Bersama teman dari Relawan Ojo Nusantara Datang satu orang tentara Pak tidak boleh duduk disitu Silahkan di luar Ya udah Aku mau Jadi di kaki lima Sub indo by broth3rmax Terima kasih.